yuk guys kembali lagi ke channel FKR Pro Jui dia kalau live itu emang malem-malem guys ini hi-hi sini live-nya katanya ada sosok penampakan dan disini kita bakal nge-reaksi sosok penampakan tersebut jadi viralnya agak aneh-aneh ya cuma ya kali ini dia viral oke ini gue rekaman udah di sekitar jam 12 malam ya jadi kalian harus tetap stay hati-hati enggak enggak apa-apa nah jadi disini kita bakal nge-reaksi bareng-bareng jadi dia kalau live itu jualan nah jualannya ini cukup unik dia guys dia malem-malem dan kondisinya itu di luar ruangan mungkin kalian udah pada tau dan yang belum tau nah itulah cukup unik ya live dia dan dia keren banget sih menurut gue dia adalah sosok keren cewek tapi pekerja keras orang temen-temennya di umur dia segitu udah pada tidur tapi dia tetap kerja oke langsung saja kita mulai nge-reaction videonya sebelum mulai nge-reaction silahkan di klik tombol subscribe karena subscribe tuh gratis ya temen-temen kita mulai sekarang ya 1, 2, ok temen-temen jadi gue ada di akun tiktoknya Michael dan Mama gue gak tau siapa itu mereka tapi yang gue tau dia disini posting satu video dan disini videonya udah naik banget ditonton hampir sejuta orang guys nah ini kalau kalian liat ini udah sejuta orang 1 juta penonton kita mulai liat dia langsung oke disini disini dia kalau kalian liat kalian pasti liat lah ya gimana adunya nih disini ini jelas banget putih poin oke next tapi kok satu hal disini ya guys sosoknya jelas banget setelah gue ketika ini apa ya elah sorry sorry tadi ya itu baju gue bang ya emang merusak pemandangan let's go kita mulai lagi ini sosoknya jelas banget guys serius ini putih kalau kita geser lagi foto-fotonya oke ini putih ini jelas 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 tapi ada satu hal disini ya itu dia gak gerak sama sekali sih hantunya dan kedua ini jelas banget harusnya sih agak transparan ya liatnya mau tidur iseng nonton live dulu oke nah dia cukup unik ya guys ini jualnya ini ada sumur ini pintu dia yang pintu wah kira sumur serius juga dah dan terus dia jualan di bawah pohon besar wow keren banget sih jadi gak bisa tidur anjrot mana jelas banget nah gak afdol kalau gak bisa komen biasanya mereka punya indera kelima ya guys kalau di komen ini mungkin aku bukan anak indihome jadi gak bisa liat apa-apa ya ampun ini jelas nih baru liat langsung ketemu mbak kun iya mbak kun boy kok gue ngeliatnya malah bagian pojok kanan atas di atas rumah ya ya itu kok cuma aku indigo yang bisa liat saya cari-cari gak nemu ini ntar-ntar next ya ini video yang kedua anak indihome waktu dan tempat dipersilakan mungkin aku belum anak indihome jadi gak bisa liat oke ini kenapa ini videonya gue belum lantai empat siro yasa ini seperti ini siro yasa itu dia perkaduan warna putih sama warna black ya kak ya di bagian punggung ada tulisan siro yasanya dan ini tuh bahannya sama-sama dari bahan Lato Elvana terus juga ada di sial huruf E ya di bagian atas oh itu mah daun oh ternyata bukan hantu ya daun itu masa iya hantu ngegepeng anjir ketiupannya kita baca komennya juga lagi itu mah daun kena angin nah daun lah itu daun astagfirullah kalau di bumisi itu namanya daun pisang kena angin tapi gak tau kalau di tempat lain ternyata daun guys semua beritanya owak ya banget gue kira beneran hantu nih dan hi has dia masih live mungkin kita bisa stay live dia ya sekarang oke semoga masuk doang masuk doang masuk doang masuk doang bisa dong oke oke mantap ini bisa gue gedein bisa guys ini udah jam berapa loh dia masih live jualan kayak gini gue salut sama dia eh kok bisa baju gantung di atas genteng gimana cerita boy ini gimana cara gak gantungnya dia sebentar ini apa ini apa daun kok horor ya lah kayaknya ih kasian banget ya pegel-pegel dia guys sumpah loh jualan baju tuh pegel guys oke fokus fokus ini kan yang tadi emang sih sekilas mirip mirip sih mirip mbak un oke tapi kalau dilihat lebih jelas lagi ini hanya down dan posisinya lagi terang-terangnya jadi jelas down ya kalau sekilas sih ini kok dia live diem aja guys gue pengen ngecek di hp deh masa dia serius live-nya cuma diem kayak gitu aja di laptop gak bisa baca komen-komennya ih kasian live-nya diem dong guys wah kasian banget ya dia harus jualan ini guys silahkan dibeli ya karena ketika dia dapat orderan dia dapat komisi walaupun hanya tergantung dari tokonya sih mau seribu lima ribu sepuluh ribu atau dia dapat endorse ya lebih wow lagi kesian banget woy ini ini udah jam dua tiga empat sembilan loh gak tau kalau apapun dia wow gila sih gokil oh ini ada komen marketingnya bagus bagus masian nyamuk banyak di luar iya boy ini komen-komennya bagus-bagus udah gua gak dapain gila ini namanya cewek yang gokil banget sih hantunya jadi down dan gua jadi fokus dia jualan dan ibah boy ini udah jam dua tiga udah jam dua belas loh ini itu nyamuk banyak banget dan ya kok dia gak takut ya dan dia berdiri berjam-jam ngantuk dong dia aduk-aduk vaka ini cewek perfect banget sih loh nyari uang oke ya itulah cita-cita ingin membangun rumahnya menjadi bagus aduh aduh ini bangun boys gua gak jadi horror ya anjir malah kasihan gila gila salut gak mali komen-komennya apa guys stop go to sleep no dari tadi kayaknya live-nya dia udah selesai beli aja live-nya jadi ngandungin kaki dong waduh vaka men anjir ini maksudnya apaan sih ya diem-diem baik kalau capek yaudah in aja live-nya jualin daripada diem-diem aja bohong kasihan ya guys demi mencari sesuap ah bukan sesuap sini ini komisinya banyak dan demi membangun rumah yang jadi impian ya keren itu fix sih capek loh berdiri dari tadi dia live dan kondisi dia lagi duduk sekarang dan gua gak fokus ke hantunya dok wah parah nih yang menyebakkan berita hantu eh 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 sumpah errr errrr errrr udah stop episode nya sampe sini aja ya guys gimana ternyata setelah selesui itu bukan hal jadi orang-orang saya malah kasihan dia jago banget ini dah jam 12 malem gua kalau buat konten jam-jam segini ya kalo gak tidur kalau ketiduran gua buka kontennya pagi-pagi bangun subuh bangun langsung buat konten, nah gitu aja lah ya oke, gimana guys, menurut kalian apakah masih percaya emang itu hantu? jadi tidak, itu bukan hantu ya, itu down itu tadi live-nya jelas banget, dan dia bener-bener gokil sih, live-nya di jam 12 malam, dengan kondisi di luar rumah, dia live-nya emang berjam-jam gokil sih ya, demi membangun rumah yang bagus ya, keren terus itu operasi aja oke, mungkin videonya cukup sampai sini aja guys, thank you buat kalian yang udah nonton ini, tetap support hi-hash, dukung dia, ya kalau bisa dukung channel gue, gak masalah tapi itu, ya bodoh thank you buat kalian yang udah nonton video tolong komen, gimana pendapat kalian tentang video viral hantu hi-hash, and see you again, sampai ketemu di next video, see you goodbye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax